Data atau berkas digital merupakan hal berharga yang harus dijaga. Seperti hal berharga lainnya, data juga memerlukan tempat penyimpanan atau berangkas yang aman. Selamat menikmati. untuk kebutuhan backup data kami sudah bertahun-tahun menggunakan produk ini sejumlah berkas penting kami simpan di sini meskipun belakangan ini sudah banyak tersedia layanan cloud storage kami merasa lebih aman menyimpan data di jaringan pribadi perangkat ini kami koneksikan ke jaringan lokal dan sewaktu-waktu di koneksikan ke jaringan publik atau internet hanya pada saat kami membutuhkan akses data dari jarak jauh data teknis dan spesifikasi produk ini dapat ditemukan dengan mudah secara online silahkan cek link data sheet pada deskripsi video ini di sini kami akan mengajak anda untuk melihat produk ini secara lebih dekat dimana alat ini akan kita bongkar untuk kita lihat dalamannya hai 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 casing perangkat ini tidak memiliki skrup atau baut sehingga untuk membuka casingnya kita tidak membutuhkan obeng yang kita butuhkan ini alat cungkil plastik semacam ini kita harus mencungkil dari sini maka kita cungkil seperti ini kelihatan ya pengait di dalamnya ada dua pengait sekarang kita buka yang sebelah sini jika sudah terasa lepas pengaitnya tinggal kita dorong pelan seperti ini lalu kita tarik atau geser seperti ini tutupnya ingat geser sampai terlepas ke depan seperti ini ini pengait-pengait yang saya maksud tadi mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas dan inilah penampakan bagian dalamnya di sebelah sini ini adalah main botnya dan di sebelah sini adalah harddisknya ini adalah harddisk 3,5 inci dengan kapasitas 3 terak harddisk dengan spek untuk kerja berat dan terus menurut akan kita bongkar lagi seluruhnya disini ada dudukan karet dari sini kita mulai kita dorong pelan seperti ini hingga dudukan karet ini dan yang ini terangkat dorong di bagian kanan ke atas hingga posisi seperti ini lalu tarik hingga terlepas dari rangka casingnya terlihat di rangka ada dua buah dudukan karet juga ini tombol reset port usb female rg45 dan ini female DC socket untuk power supply untuk memisahkan main bot dari harddisk kita harus melepaskan tiga buah baut seperti berikut ini jika baut sudah dilepaskan pada posisi seperti ini dorong main bot ke kiri seperti dapat anda lihat ini prosesornya seperti ini desain main bot yang cantik ini soket satanya untuk ke harddisk agak berdebu di sebelah sini maklumlah soalnya sudah agak lama ini spacer bautnya awas jangan sampai hilang repot nanti kita lihat lagi harddisknya jika kapasitas harddisk bawaan ini kurang besar kita bisa menggantinya dengan kapasitas yang lebih besar namun buat saya ini sudah lebih dari cukup oke cukup ya bongkar bongkarnya sekarang kita pasang lagi yang harus anda perhatikan saat pemasangan soket sata ini harus pas masuk ke konektor sata harddisk kita pasang satu baut dulu dan jangan terlalu kencang supaya kita mudah memasukkan spacer atau dudukan baut lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke, sekarang casingnya sudah terpasang kembali Pada kemasan penjualan, ada plastik pelindung seperti ini Ini jangan dibuang Karena kita bisa manfaatkan sebagai dudukan seperti ini Kita hubungkan lagi ke modem atau router Router yang saya gunakan seperti ini Untuk mengaksesnya cukup ya wifi Jadi alat ini bisa kita simpan di ruangan tertutup dan rahasia Oke, demikian video ini kami sajikan Proses pengaksesan data akan kita bahas pada video berikutnya Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton